hand roller ya udah pake BHD ke belum sih penasaran nih kalau ini nih oke halo guys balik lagi di channelnya Mancing ID nah disini gue masih nge-review real-real untuk pemula atau real-real kelas murah ya disini langsung bisa dilihat di inframenya ini adalah battle x challenge ya kebetulan di tangan gue ini ada di ukuran 5000A ya otaknya seperti ini aja ya ada spek yang tertulis dia sudah aluminium spool oke terus terdapat 5 buah ball bearing one touch handle atau CNC handle super balance system changeable handle big bell wire ya jadi belnya tuh di tebel ya dan besar nih ya harusnya ya udah begitu meliputi tebel dan besar oke terus kita lihat lagi disini untuk speknya seperti ini aja ya untuk girasio segala enggak tertulis langsung aja kita buka si battle x silence ini oke nah disini kayaknya ada apa nih coba kita dekatin dulu Oh ini komponen-komponennya ya nama-nama komponennya kok kira disini ada tertulis di speknya oke langsung kita buka Wow ya jadi ini penampakannya otaknya kita singkirkan saja ya enggak kita pakai Oke ini adalah penampakan dari realnya ya Dewan one class tadi ya terus sudah CNC handle ya terus kita kencangkan dulu di sampingnya karena ini belum power handle ya untuk handle tadi di spek bisa diposisikan di sebelah kiri atau di sebelah kanan bisa dipindah-pindah sesuai pemakaian aja ya suka di di tangan tidal atau di tangan kanan untuk handle nya terus kita tes putaran ya oke untuk putaran lumayan ya untuk putaran lumayan untuk battle x silence ini halus cuma rada berat dikit ya kayak ada beban sedikit pas kita muter ya namanya juga real dengan kualitas apa murah lah ya wajar paling penting kan bisa mancing contoh ya enggak putaran oke terus kita cek dari keseluruhan body ya kita cek dulu kita periksa dari durkannya seluruhannya kita mau lihat finishing itu kasar apa enggak ya kita rabat dulu ya untuk sekelas real yang gue bilang sangat murah ini untuk finishingnya dia sangatlah halus banget ya ada putaran oke cuma rada berat sedikit nggak masalah terus kalau untuk kita tanya beban eh beban apa jeda udah pasti jeda ada ya tuh sedih lihat juga udah pasti ada nah kalau ditanya soal bodi atau bahan ya untuk bahan dari battle xl sendiri ini dia masih menggunakan bahan grafit ya grafit bodi terus rotor pun dia masih grafit terus juga kalau kita bisa datang lagi eh bagian spool ya untuk bagian spoolnya itu dia sudah berbahan metal nih kalau ngotok sungguhnya berbeda dengan yang plastik nah berarti ini sudah metal ya metal spool ya terus tadi terdapat tulisannya big bell ya nah ini gede ini gede dan tebel ya tuh bisa dilihat penampakannya langsung ya dia dan tebel ya terus kita lihat pernya oke untuk pernya dia kencang bagus ya sudah disini terus kita akan buka di bagian draknopnya kita buka bagian draknop dari battle x silence ini oke dulu panjang banget ini ya sudah 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 oke kita cabut sini belum menggunakan apa namanya seal ya di bagian draknop apa di knopnya ini ada crack sedikit nih ini udah kering biarin bisa dibersihkan ntar pakai WD di bawah Oke ini adalah spoolnya spoolnya terus kalau kita lihat dari dekat ya spoolnya ini untuk bermain long case harusnya sudah bisa ya karena bibir spoolnya seperti ini bentar ya gua zoom dulu juga lebih jelas dari samping sini harusnya ya bisa dilihat tuh bibir spoolnya deh seperti ini ya tuh ya seperti ini dia baru pas lalu bisa lihat ya lihat ini ya nggak sih ya kan ya tanda seperti ini ya udah menandakan sudah di desain emang untuk kita bermain long case ya kalau untuk bagian drafosser ya udah pasti dia masih menggunakan tapi kalau di luar sana teman-teman yang udah order ini mau mengkustomnya dengan karbontek ya silahkan munggu terus kalau bagian rotor ya rotor dia masih grafit ya bisa kita lihat pas kita tekan seperti ini ya di grafit terus untuk bagian yang penasaran nih kalau untuk bagian apa namanya pen roller ya udah pakai belum sih belum sih penasaran nih kalau ini ini beneran penasaran juga nih udah pakai belum ya Oh belum ya belum pakai ya dia masih seperti ini busing seperti ini ya gua kira udah pakai pasang lagi terus kita buka di bagian kernya coba ya kita ngetes buka bagian kernya dia masih pakai model peniti lagi apa enggak nih yang biasa sering tanya sama temen-temen semua nih itu model yang dipakai nih ya tuh sistem kernya nih ya oke tuh jadi lihat kita tutup kembali ya nanti kalau dia mental repot gue masangnya oke sekolah kita pasang lagi semula kita pasang lagi drag-nya terus kita akan tes bunyi dari apa sing dragnya ya oke lah oke lah ya tuh untuk bunyi ya nyaring juga lah ini kalau tetangkan gede pas dia puterannya kenceng wah udah pasti nyaring banget nih jamin dah temen-temen yang ada di sebelah kiri dan kanan kita langsung nengok karena suaranya nyaring oke terus dida di bagian 10 ini baru ada nih tulisannya ya g-rasionya itu dia ada di 4,7 banding 1 ya untuk g-rasionya habis itu dia terdapat apa namanya spek benang ya spek benang ya di sini kalau rekomendasi dari pabriknya ini lipa atau reak yart ya dibilangnya yart ya 14 per 180 16 per 140 18 per 100 kalau di milimeter ini ada 0,35 dari 200 meter 0,40 dari 160 meter 0,45 ada di 120 meter jadi ini bebas untuk ngisi benangnya mau ukuran berapa nah terus kalau temen-temen yang lain bilang kalau ditanya real ini enaknya untuk dipakai kayak gimana untuk casting-casting di muara oke kalau muara kan masih air file ya oke lah ya kalau untuk bermain di saltwater kalau dipaksain sih bisa-bisa aja cuman harus dirawat dengan ekstra lagi ya kayak kita ngerawat bayi ya harus habis pemakaian kita cuci yang bersih terus bagian-bagian baut-baut seperti ini kan dia yang belum saltwater ya yang gampang akan karat harus kita perhatikan lagi atau kita sempat pakai minyak atau pakai pelumas lah yang anti karat lah ya pokoknya ada di luar sana merknya habis itu juga harus rajin maintenance di bagian main gearnya ya harus rajin dibuka kita bersihkan kasih di grease ulang lagi terus di terus diperhatikan juga di bagian roller sini ya roller sini dikasih minyak yang rada bagusan sedikit supaya gak gampang hancur terkena air asin ya tapi kalau lebih aman untuk bermain bermain di fresh water aja lah ya gua sama bermain di rr asin karena kan realnya ini belum menerapkan sistem saltwater Oke jadi segini aja ya teman-teman untuk review tentang real murah dari battle x silence ukuran 5000 ah ya Jadi kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar ya dan jangan lupa juga untuk subscribe channel yang macam eddy di depan tombol notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kita Oke see you next and bye bye